Halo guys, selamat datang kembali ke video lain Saya Wilna, ini sebuah youtube channel, Mama Fina Houseplant Di mana saya sharing, bagi tips, info juga pasal planting content So guys, if kamu orang into the tanaman-tanaman houseplant especially Feel free untuk subscribe saya punya youtube channel So kamu tidak akan miss ataupun ketinggalan setiap information Ataupun sharing berkenaan planting content saya Hari ini saya di rumah, saya punya adik Di mana some of my plant yang under rescue saya simpan So ya, so hari ini punya video, saya mau update pasal ada satu houseplant yang saya Ada problem sedikit simpan di rumah So, saya hantar dan bawa lagi disini And just now, dibelakang saya, this one Antara salah satu houseplant yang saya save Which is almost died I think dalam 40% lagi lah dia, dia memati sudah So, saya tidak ambil masa yang lama Saya tengok apa problem dia And then saya dapat rectify masalah dia Macam dia tidak dapat acclimation sepenuhnya dalam saya punya ruang rumah So, saya bawa pergi sini So, inilah dia Saya tidak tahu Adakah dia spesies Atara bird of paradise But actually, dia punya daun yang lama Yang mati itu I mean, dia tidak dapat acclimation So, saya dapat Apa ini Detect dia awal kan Macam dia ada masalah Dia punya daun juga cantik tau So, inilah Begini ni putih ni buat anak Sangat-sangat-sangat So, masa saya bawa dia ni I think dalam 3 atau 4 months yang lepas Dia Belum betul memati sudah And ada 40% lah saya rasa I think maybe Maybe less or more lah So, ya And Tengok ni guys Dia sudah meriah sudah lah Dia sangat-sangat meriah sudah Dan Likulis Mana ada ni Dia punya Anak-anak ni Masa saya angkat dia pergi sini Dia just Satu Dua ni sahaja Dua batang ni sahaja Guys And now Ada berapa sudah anak-anak dah keluar Satu Dua 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 Eh no Tujuh Cantik guys Saya Saya cuba cari Kalau ada masih dalam simpanan saya Dia punya gambar yang lawak tu Dia punya daun puning-puning-puning tu yang cantik Maksudnya dia warna macam pening-puning Masa sebelum dia banyak putih-puning Dia sangat-sangat banyak putih-puning Haa So, ya Sampai sejak dia di sini Sebelang-sebelang saya punya adik Kau tak payah buat apa-apa sama dia Kau tidak payah kasih dia Haa Biar ujak dia Kena hujan Biar ujak dia Kena matahari Sebab saya rasa dia perlukan itu punya Supplement So Ya Guess what Memang itulah yang diperlukan Haa Tengok guys Hello guys Saya beli dia Dia punya daun tinggi actually Tinggi Dalam sampai saya punya pinggang Hmm Saya punya tinggi 40 Eh dari kaki sampai ke tinggang Dalam 41 41 inci So Begitulah tinggi dia So yang daun yang paling tinggi itu Sudah Sudah mati Sudah mati Sudah mati 50% gitu pun Ada berapa lay daun juga tidak banyak So ya Saya happy lah Tengok dia punya Perkembangan sekarang So Bila mau bawa balik rumah Saya tidak tahu lagi Eh Mungkin saya tunggu dulu saya punya Plan room tuh siap Baru saya Ambil keputusan berani Untuk bawa dia balik Non stop nih dia guys Non stop nih dia kasih punya Apa namanya Eee Daun baru Seseorang masetnya Adi Juga Nggak pedulah kau baca Iya Kasih gajah dia Air hujan tuh dia sudah cukup Memadai untuk dia Hmm Begitulah dia guys Begitulah ceritanya Begitulah jalan ceritanya Begitulah ending story dia Untuk dia nih But ya Actually If kamu nampak Kamu punya house plan Macam Mau-mau mati Ataupun macam Momokodem Sudah Coba tengok Apa problem dia Apa Cuba google search balik dia punya Apa ni Keperluan requirement Diorang Some of the plan mungkin Kalau kita bawa balik Masuk rumah Diorang macam Diorang punya level tu Keju tu bukan alang-alang So bila macam Dua atau ketiga bulan Masih diorang macam Tidak berapa Akribat dekat kita punya Environment kan Coba bawa pergi tempat Tempat yang dia memang Dia punya Preference Dia tu memang begitulah Macam Macam ni Dia suka yang Ruang yang open Luas Terbuka Tidak Masuk rumah Tidak 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 Sebelum Motor Aksrim Kita ada iklan sekejap belum mulai keluar oh belum mulai keluar tapi mana surasa tadi tu alamak lupa sudah hilang ya kemana surasa ya begitulah guys kamu cari cara and solution untuk cara kasih selamat dia orang boleh tu bila kamu sampai balik dia orang dekat dia orang punya natural punya habitat ataupun lebih kurang dia confirm dia boleh survive balik macam desa dia orang akan cari cara untuk hidup balik begitulah begitulah juga houseplant begitulah juga tanaman di luar begitu juga sebab bila sudah dia orang almost die bila on time kamu kasih selamat memang dia orang boleh diselamatkan biasanya begitulah sepanjang saya punya pengalaman yang tidak seberapa ini as a plant parent so ya guys itu saja kekongsian untuk hari ini saya mau update pasal dia ini sejak macam saya terlupa kebetulan saya di rumah adik saya so why not saya mau update pasal dia lah so yep itu saja untuk hari ini punya pelanti konten punya video so guys if kamu orang suka saya punya konten hari ini jangan lupa tekan butang like and if kamu orang belum subscribe saya punya youtube channel consider juga tekan butang subscribe supaya kamu tidak tertinggalan and ada pelanti konten punya sharing daripada saya selepas ini oh thank you so much so di luangkan masa tengok saya punya video yang tidak seberapa so hopefully kamu dapat sedikit info yang berguna lah daripada video hari ini itu yang saya harapkan stay safe kamu lah bye bye okay guys bye bye asalamualaikum stay safe kamu ciao